selamat datang di ihsani channel science and computer tutorial jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya Assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang semuanya beberapa menit lalu kita sudah bertemu secara daring melalui video conference menggunakan Google Meet pada pertemuan tersebut kita sudah membahas mengenai kontrak perkuliahan silabus dan juga RPS untuk perkuliahan pertemuan 1 pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai materi kuliah pengantar sintesa obat seperti sudah anda pelajari di mata kuliah kimia organik sebelumnya baik itu kimia organik dasar mungkin maupun kimia organik farmasinya bahwa senyawa organik atau senyawa obat ya itu dapat diperoleh melalui alam ya dapat diperoleh dari alamnya dan juga ada yang dibuat melalui sintesis beberapa contoh senyawa obat atau bahan baku obat yang berasal dari alam ya antara lain adalah antibiotik penicillin ya dan juga streptomycin ya yang berasal dari beberapa mikroorganisme ya yang dari bakteri ya Anda bisa membaca itu ya kemudian ada juga beberapa senyawa obat itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya mungkin sebagai contoh yang familiar disebutkan adalah ada quinine dan artemisinin ya nah ini adalah contoh senyawa obat ya yang diperoleh dari tumbuhan ya yang mana digunakan sebagai anti-anti-malaria jadi memang eh kita semua tahu bahwa beberapa senyawa obat yang telah dipasarkan hari ini ya dan mungkin sudah pernah beberapa diantaranya anda gunakan ya dan mungkin sudah anda pelajari sebelumnya bahwa senyawa-senyawa tersebut merupakan hasil penemuan dari bahan alam dan sebagiannya lagi merupakan obat-obatan yang diperoleh dengan cara sintetik nah kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan dalam proses produksi senyawa obat yang telah ada maupun dalam proses penemuan dan mengembangkan senyawa obat baru nantinya untuk metode penemuan senyawa obat yang berasal dari tumbuhannya itu mungkin akan saudara pelajari pada mata kuliah kimia bahan alamnya nah pada mata kuliah ini ya pembahasan akan dipokuskan ke metode sintesis beberapa senyawa obat yang telah beredar di pasaran dan juga metode sintesis beberapa senyawa metabolik sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan jadi sintesis ini tidak hanya digunakan untuk mesintesis suatu senyawa obat baru ya tapi ada juga beberapa senyawa obat yang awalnya dihasilkan oleh alam itu juga bisa didapatkan atau diperoleh melalui cara sintesis nah pada tahapan sintesis senyawa obat ya terlebih dahulu kita harus merancang jalur sintesisnya ya jalur sintesis itu apa jalur sintesis itu merupakan tahapan-tahapan reaksi yang harus dilalui oleh suatu senyawa awal atau disebut juga sebagai bahan baku ya agar dapat diubah menjadi suatu senyawa senyawa target atau disebut juga sebagai pro-produk dalam hal ini senyawa targetnya adalah senyawa obat yang ingin kita sintesis jadi sama halnya seperti ketika anda ingin membuat atau memasak suatu kue ya maka anda harus tahu bagaimana caranya mengubah bahan baku ya tepung ya kemudian ada telur kemudian ada mentega mungkin ya dan beberapa bahan lainnya ya bagaimana cara mencampurkannya ya cara memasaknya ya bagaimana jalurnya caranya sehingga kemudian bahan baku tersebut dapat diubah menjadi suatu kue yang enak jadi diibarkan seperti itu ya jadi pada tahapan sintesis penting untuk merancang jalur sintesisnya nah secara garis besar ya jalur sintesis senyawa obat dibedakan menjadi dua ya ada yang disebut dengan jalur sintesis parsial dan ada yang disebut dengan jalur sintesis total atau disebut juga dengan total sintesis yang sintesis parsial tadi disebut juga dengan semisintesis nah beberapa contohnya obat yang diperoleh melalui pendekatan semisintetik yang antara lain adalah artesunat dan artimeter kedua obat ini merupakan obat-obatan anti malaria ya kemudian beberapa contoh obat-obatan yang diperoleh melalui pendekatan sintesis total ya itu antara yang lain adalah chloroquine dan mefloquine nah sekarang kita akan bahas secara lebih detail ya apa itu yang dimaksud dengan semisintetik drag kemudian ada sin sintetik drag ya beserta contoh-contohnya nah pada jalur sintesis parsial ya itu digunakan kombinasi antara metode sintesis organik dengan metode-metode lain jadi tidak tidak pure tidak murni hanya sintesis organik saja tapi ada gabungan dengan beberapa metode lain biasanya senyawa awal yang digunakan pada tahapan sintesis parsial ini memiliki struktur yang kompleks dan diperoleh dari isolasi bahan alam ya ya jadi diperoleh dari bisa diperoleh dari isolasi bahan alam atau bisa juga diperoleh melalui fermentasi ya dengan bantuan mikroorganisme tertentu apakah itu bakteri atau jamur ya yang telah dimodifikasi genetiknya sehingga dapat menghasilkan senyawa awal yang diinginkan nah proses ini dapat kita amati misalnya pada produksi senyawa obat artesunat dan artimeter ya ini suatu obat anti malaria ya dimana kedua senyawa ini merupakan turunan dari artemisinin awalnya artemisinin ini diperoleh secara isolasi ya dari bahan alam ya yang selanjutnya digunakan sebagai senyawa awal untuk menghasilkan artesunat dan artimeter secara sintetik melalui beberapa tahapan reaksi kimia-kimia nah ini adalah struktur artemisinin ya dapat kita amati ya bahwa artemisinin ini dapat diperoleh diperoleh dari tanaman artemisia anua ya tumbuhan ini merupakan salah satu tumbuhan herbal yang digunakan dalam pengobatan tradisional Cina ya nah artemisinin ini selain dapat diperoleh dari artemisia anua ya itu juga dapat diperoleh dapat dihasilkan ya melalui produksi oleh mikroorganisme tertentu yang telah mengalami modifikasi genetik ya sehingga dapat menghasilkan senyawa tersebut ya nah jadi senyawa artesunat ini ya bahan bakunya itu diperoleh melalui isolasi atau melalui proses fermenta fermentasi dengan bantuan mikroorganisme tertentu dan kemudian ya setelah diperoleh artemisinin ya dan melalui beberapa tahapan reaksi kimia ya itu kemudian senyawa artemisinin ini akan dikonversi diubah menjadi artesu artesunatnya jadi ini adalah contoh perdekatan semisintetik ya dalam sintesis artesunat ya suatu obat anti malaria nah pada jalur sintesis total ya biasanya menggunakan senyawa awal yang tersedia di pasaran ya senyawa yang digunakan biasanya memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan senyawa awal pada jalur sintesis persial ya jadi kita sudah bahas tadi bahwa pada sintesis persial ya senyawa awal itu strukturnya sangat kompleks ya sebagaimana tadi sudah kita tampilkan sebelumnya dan struktur yang kompleks tersebut ya biasanya sangat susah diperoleh melalui jalur sintesis biasanya lebih mudah ya jika mendapatkan artemisinin itu dari tumbuhan atau tadi melalui fermentasi beberapa mikroorganisme ya yang telah dimodifikasi secara genetik sehingga mendapat menghasilkan senyawa awal tersebut ya dalam hal ini adalah artemisinin jadi sebenarnya apapun jalur sintesis yang dipilih ya pada sintesis senyawa obat ya pemilihan senyawa awal yang tepat ya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan ya jadi sama seperti ketika anda memasak kue ya ketika anda tidak mampu memilih bahan baku yang tepat untuk memasak ya kue tersebut maka tentu kue yang dihasilkan tidak akan baik kualitasnya ya atau anda pernah menonton dan Master save ya jadi eh pada saat audisi memasak ya sangat banyak komentar juri yang mengatakan bahwa Oh ini seharusnya bahan bakunya begini ya jadi artinya memang bahan baku itu Hai perperan penting ya untuk menentukan kesuksesan kita dalam proses sintesis obat maka perlu diperhatikan pemilihan senyawa awal atau bahan baku yang tepat ya Nah idealnya senyawa awal ini harus dapat mengalami perubahan sampai pada produk yang diinginkan ya jadi ketika senyawa awal yang anda gunakan tidak dapat menghasilkan produk yang diinginkan ya mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengganti senyawa awalnya ya atau bisa jadi metode yang digunakan belum tepat ya bisa jadi metodenya yang diganti digantikan selain itu perlu diperhatikan juga ya senyawa awal ini hendaknya murah dan juga mudah diperoleh agar keterlanjutan keberlanjutan proses produksi senyawa obat yang kita inginkan nantinya dapat berjalan dengan baik ya karena senyawa awalnya murah dan juga mudah diperoleh ya nah peloroquin ya ini termasuk salah satu contoh obat ya yang diperoleh melalui jalur sintesis total total nah peloroquin ini merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengembati malaria ya beberapa penelitian terbaru ya menunjukkan bahwa obat ini juga memiliki efek penghambatan yang cukup baik ya pada virus SARS-CoV-2 ya Nah pertama kali ya kloropuin itu disintesis pada tahun 1938 oleh Hans Andersak ya di Bayer ya kemudian pada tahun 1952 William S Johnson menerbitkan metode sintesis yang lebih optimal jadi jika anda melakukan penelusuran literatur ya terhadap beberapa obat-obatan ya yang sudah dilaporkan ya maka anda akan temukan nantinya bahwa untuk mesintesis obat itu akan ada beberapa metode yang dapat digunakan ya ya jadi mungkin pertama kali dilaporkan sintesisnya dengan metode A kemudian nanti peneliti lain akan mencoba mencari metode yang lebih optimal ya untuk dapat mesintesis senyawa tersebut ya sehingga kemudian ditemukanlah metode lainnya ya jadi ada metode A metode B ya atau mungkin beberapa metode lainnya ya untuk mesintesis suatu senyawa obat sehingga ketika anda ingin mesintesis suatu senyawa obat ya ya memang perlu melakukan penelusuran secara literatur ya dan memilih metode mana yang kira-kira memungkinkan untuk dapat anda lakukan itu juga tergantung dari ketersediaan bahan baku dan juga ketersediaan alat yang yang nantinya akan anda gunakan di di laboratorium mungkin untuk sintesis awal ya baru kemudian untuk sintesis skala-skala besar ya nah ini adalah salah satu contoh rute sintesis kloroquine ya rute-rute lainnya bisa anda temukan ya di internet ya sangat banyak rute sintesis kloroquine yang telah disarankan ya oleh beberapa penelitinya pada contoh kali ini ya kloroquine itu dapat disintesis dari suatu senyawa 7-kloroquine ya sebagai bahan baku atau senyawa awalnya jadi kita lihat bahwa disini kloroquine di sintesis melalui dua tahap reaksi pada tahap pertama ya 7-kloroquine diubah menjadi senyawa ini ya 7-4-kloroquine dikloroquine dikloroquine konversi menjadi 4,7 di kloroquinoquinoline nah kemudian senyawa ini direaksikan dengan suatu senyawa amina pada kondisi reaksi seperti ini selama 2 jam kemudian dihasilkan kloroquine ini dilaporkan di salah satu jurnal bio organic medicinal chemistry later pada tahun 2005 jadi ketika Anda memilih rute ini untuk musim tesis kloroquine maka selanjutnya Anda harus bisa mengecek ketersediaan bahan baku untuk mengecek ketersediaan bahan baku Anda bisa lakukan survei secara online ataupun mungkin dengan menanyakannya di beberapa toko bahan kimia yang tersedia di tempat Anda tinggal kita contoh yang online 7 kloroquinoquinoline kemudian ini saya saya ketikkan di google ya nah ternyata senyawa ini diproduksi oleh sigma aldrig ya kemudian saya coba klik nah ketika saya mencoba mengkliknya ternyata keterangannya apa nih produk has been discontinue ya jadi produk ini tidak sudah tidak diproduksi lagi ya jadi gimana nih mau bikin kloroquine dengan bahan baku senyawa tadi ya tapi ketika kita cek tidak tidak tersedia bahan bakunya maka itu gunanya Anda melakukan penelusuran literatur ya Anda bisa coba mencari metode sintesis lainnya atau Anda juga bisa melihat rekomendasi produk ya dari website sigma aldrig ini ya disini ada produk rekomendation kemudian kita bisa melihat ini salah satu struktur senyawa yang direkomendasikan di bawah ini kalau kita lihat ya itu mirip ya dengan senyawa intermediate ya pada rute sintesis ini atau senyawa produk tahap 1 pada rute sintesis kloroquine ini nah maka tentunya kita juga bisa gunakan senyawa tersebut sebagai bahan baku meski jadi meskipun 7 kloro 4 hidroksikuinolin tidak tersedia ya tapi senyawa ini tersedia ya tentu kita bisa gunakan senyawa ini sebagai senyawa senyawa awal dan tentunya sintesisnya menjadi lebih singkat ya jadi awalnya 2 rute bisa kita kita pangkas menjadi satu satu tahapan ya jadi kita bisa coba klik ya senyawa ini ya nah ini strukturnya dan kita lihat tersedia ya jadi ada kemasannya 25 gram ya ini harganya sekian Singapura dolar atau ketika Anda ingin pesan dalam skala banyak ya ya disini bisa di klik ya nah ini kalau senyawa awalnya sudah tersedia ya maka oke ya sintesis dapat dilakukan jika tidak tersedia ya maka Anda perlu mungkin survei di tempat lain ya di toko lain atau bisa jadi kalau memang tidak ada sama sekali ya Anda bisa mungkin melakukan mencari ya mencari alternatif metode sintesis lainnya ya oke demikian pembahasan mengenai materi pengantar kuliah sintesis obat untuk pembahasan materi selanjutnya silahkan kembali bergabung ke google meet sampai jumpa selamat menikmati